Misteri rumah berdarah jelit 5. Bab 13 Murid Jagowan Pedang Penakluk Naga Seng pemuda yang menggembol pedang ini pernah munculkan dirinya di dalam istana harta. 100% kedatangannya ke dalam istana arak pasti disebabkan arak giyokhoalok tersebut. Kini sudah jelaslah terbukti kalau pemuda menggembol pedang itu ada maksud untuk menyewa rumah aneh tersebut, hanya saja ia belum berhasil mengetahui asal-usul serta keadaan yang sebenarnya dari pihak lawan, serta mengapakah ia melakukan tindak tanduk yang demikian rahasianya. Sewaktu pehtian kiai sedang berpikir keras di dalam hatinya, darah berbaju hijau itu sudah bertanya kepada Seng pemuda menggembol pedang. Saudara ingin minum arak yang macam apa? Aku dengar di dalam istana kalian terdapat semacam arak terkenal yang luar biasa wanginya. Bukan kami mengibul, arak yang terdapat dalam istana kami kendati dari tingkatan terendah pun jauh lebih keras dari arak tingkatan teratas yang ada dijual dalam kota, ujar darah berbaju hijau itu sambil tertawa. Soal ini aku sih tahu, apakah ada arak yang bernama giyokhoalok? Tanda tanya. Arak giyokhoalok? Darah berbaju hijau itu tak dapat menahan rasa kejut dalam hatinya sehingga ia berseru tertahan. Pehtian kiai sendiri pun terperanjat, ah 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 ah. Sedikit pun tidak salah, kedatangan pemuda menggembol pedang ini tidak lain dikarenakan arak giyokhoalok. Tidak salah. Arak giyokhoalok, terdengar Seng pemuda menggembol pedang itu sedang menyaut. Tapi arak golongan ini tidak diperuntukkan buat orang-orang bulem. Aku tahu dan aku ingin arak macam itu darah berbaju hijau tersebut lantas tersenyum. Ada dua macam orang saja yang bisa minum arak giy ini, katanya. Siapa saja? Coba Nona terangkan orang perempuan dan anak-anak. Kalau begitu aku tak bisa minum arak itu? Benar, bahkan walaupun arak ini hanya diperuntukkan buat kaum gadis dan anak-anak, ada syarat-syaratnya pula. Pertama dengan tenaga iwakang yang paling tinggi, tumpahkan dulu arak dalam cawan ke atas meja, setelah itu menghisap kembali, sehingga masuk ke dalam botol. Lama sekali pemuda menggembol pedang itu berdiam diri tidak berkata, sesaat kemudian dengan suara yang rendah bisiknya. Sedikit benda ini aku berikan buat Nona untuk beli bedak dan gincu, harapkah sudah sedikit memahami kesulitanku. Pertian Kie miringkan matanya melirik, tampaklah benda yang diberikan pemuda menggembol pedang tersebut kepada darah berbaju hijau itu bukan emas, melainkan sebutir permata warna hijau yang memancarkan cahaya tajam. Setelah diberi sebutir permata sedemikian indahnya, sikap dari darah berbaju hijau pun berubah, terdengar ia tertawa merdu. Kalau begitu, akan ku carikan akal buat dirimu, sahutnya. Habis berkata dengan langkah yang lemah gemulai, ia berlalu dari sana. Pertian Kie kerutkan alisnya, dalam hati ia berpikir keras untuk mencari sebuah akal yang bagus. Waktu itulah, darah berbaju hijau itu sudah kembali lagi, kepada seng pemuda wajarnya. Bila mana saudara ingin minum arak kelompok teratas tidak sukar, asalkankah suka perlihatkan sedikit kepandayan agar aku bisa menilai apakah kau berhak untuk minum arak kelompok teratas ini atau tidak. Oh 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 soal itu tidak sulit. Sembari berkata pektian Kie mengerahkan tangan kanannya menggapai ke depan, cawan arak yang berada di tangan seorang lelaki bercambang di hadapannya tahu-tahu sudah melayang ke arah pemuda tersebut. Melihat cawan arak yang berada di tangannya mendadak melayang sendiri ke tengah udara, lelaki bercambang itu jadi terperanjat sekali, sepasang matanya terbelalak besar bagaikan genta. Ketika cawan arak itu melayang tiga depa di hadapan pektian Kie, kembali pemuda tersebut menggerakkan tangan kanannya ke belakang, cawan arak yang semula sudah melayang jauh ke muka saat ini melayang kembali ke atas tangan lelaki bercambang tersebut. Demontrasi ini kecuali si darah berbaju hijau serta wanita setengah bayah yang bertindak sebagai Chiang Kwe, orang lain tak ada yang melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Melihat kedasyatan dari pemuda tersebut, darah berbaju hijau itu jadi terperanjat alang-kepalang. Hehehe, 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 berdasarkan kepandai yang ku ini entah dapatkah minum arak kelompok terata seru pektian Kie dingin. Boleh, boleh, akan ku ambilkan sebotol arak terburu-buru ia berlalu dari sana. Waktu itu seng darah berbaju hijau yang melayani pemuda menggembol pedang itu pun sudah berjalan balik, di tangannya mencekal sebuah baki kayu yang berisikan sebotol arak serta sebuah cawan. Dan pada set yang bersamaan, darah berbaju hijau yang melayani pektian Kie pun sudah membawa arak datang mendekat. Arak ini adalah hoas yang ciu coba saudara rasakan dulu, kata darah berbaju hijau itu. Habis berkata, ia lantas berlalu. Kurang ajar, maknya, ini hari aku sudah bertemu dengan setan, gumam si lelaki bercambang di hadapannya secara mendadak. Walaupun ia bergumam sendir, tapi sampai detik ini masih belum juga ia ketahui peristiwa apa yang sudah terjadi. Saudara, Inilah arak Giyoko Allah, darah berbaju hijau yang berada di belakang tubuhnya berkata, Terima kasih, terima kasih. Sesaat darah berbaju hijau itu selesai berbicara, lalu pektian Kie mengambil cawan yang ada di meja dan disambitkan ke arah lelaki bercambang tersebut. Seng lelaki bercambang yang baru saja angkat cawan hendak minum, mendadak terasa angin na dingin menyambar lewat disusul dengan pecahnya cawan tersebut jadi berkeping-keping, hatinya jadi sangat terperanjat. Tidak ampun lagi seluruh wajah serta tubuhnya basai kuyuk oleh arak yang munkrat keempat penjuru itu. Dengan penuh kegusaran matanya segera menyapu kesekeliling, dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar, makinya kalang kabut. Maknya. Bajingan dari mana yang berani bergurau dengan aku si orang tua? Kurang ajar, kurang ajar. Telur busuk maknya. Suara makian tersebut keras, sehingga menggetarkan seluruh atap, perhatian semua orang yang hadir dalam ruangan itu pun tak terasa pada terpikat semua ke arahnya. Berpuluh-puluh pasang sinar matu dengan memancarkan perasaan keheranan pada melototi lelaki bercambang tersebut. Hei bajingan, siapa yang berani main-main dengan diriku, maknya. Ayo cepat berdiri. Belum habis ya berkata, Gucci arak yang berada di depan wajahnya mendadak mencelat ke tengah udara dan langsung menyambar masuk ke dalam mulutnya. Pelu-u-u-u-uk tanda seru tidak ampun lagi, seluruh mulutnya sudah penuh tersumbat oleh Gucci arak tersebut, sehingga ia tak bisa bicara lagi. Akhirnya setelah bersusah payah sebentar, tercabut juga Gucci itu dari dalam mulutnya. Tetapi, dengan kejadian ini, dia pun tidak berani memaki lagi. Seluruh orang YNG hadir dalam ruangan itu setelah melihat kejadian ini ikut merasa terperanjat, air muka mereka pada berubah hebat. Di antara mereka semua hanya pektian kiai seorang yang tetap duduk tenang, waktu ia sedang angkat cawan hendak meneguk, mendadak terdengar pemuda yang menggembol pedang itu berteriak kaget. Ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, arak-arak. Ku, sedikit pun tidak salah. Arak berharga Giyoko Alok yang ada di atas baki pada saat itu sudah lenyap tak berbekas hanya tinggal sebuah cawan saja. Yang jelas sebotol arak Giyoko Alok pada saat ini sudah berada di dalam saku Pek Tian Kie. Kiranya dengan menggunakan kesempatan sewaktu seluruh jago yang ada dalam ruangan tersebut mengalihkan perhatian ke arah Seng Leleki bercambang yang sedang berteriak-teriak keras itu, Pek Tian Kie dengan diam-diam menggunakan ilmu menghisap Ligong Si Wu telah menyedotarak Giyoko Alok dari pemuda yang menggembol pedang itu dan disembunyikan ke dalam sakunya. Gerakannya ini bukan saja terlalu depat, bahkan tepat dan hebat. Ah 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 ah. Dimana arahku kembali pemuda menggembol pedang itu berteriak kaget. Pek Tian Kie tertawa-tawa. Tapi ia tetap tidak ambil komentar. Karena teriakan yang penuh diliputi perasaan cemas, kembali sinar metu seluruh jago dialihkan ke tas wajah pemuda yang menggembol pedang itu. Sinar metu congkoan dari istana arak nenek. Setengah baya itu beserta sinar metu dari darah berbaju hijau itu dengan perasaan tegang, lantas dialihkan ke arah cawan arak di tangan Pek Tian Kie. Pada waktu itu Pek Tian Kie sedang angkat cawannya siap menengah habis isi araknya. Sekonyong-konyong. Serentetan cahaya putih laksana sambaran petir mengembar ke arah pangkuannya, dengan diiringi sambaran angina tajam, sebuah benda sudah terjatuh ke dalam cawan di tangannya. Dan benda tersebut bukan lain adalah segumpal kertas. Pek Tian Kie benar sama dengan benar dibuat tertegun juga oleh kejadian ini. Jika ditinjau dari kecepatan gerak dari orang tersebut, jelas sekali kalau ia memiliki kepandayan silat yang luar biasa dasyatnya, Hanya saja Seng pemuda tersebut tidak mengerti siapakah di antar orang-orang tersebut tidak mengerti siapakah orang-orang yang hadir di sana yang memiliki kepandayan setinggi itu. Air muka Pek Tian Kie mendadak berubah hebat, sinar matanya berapi-api dan mulutnya tergigit kencang. Terlihatlah di atas kertas tersebut vertuliskan kata-kata. Arak pemabok, jangan diminum. Aku nasihati dirimu lebih baik jangan mengganggu rumah sewaan tersebut. Kalau tidak, HMM sampai waktunya kau salahkan aku orang akan mengambil tindakan telengas. Selesai membaca surat tersebut, kembali Pek Tian Kie merasakan hatinya bergidik, karena manusia yang paling menakutkan pada saat ini, Kiyang Tu telah memperingatkan dirinya untuk kedua kalinya. Tapi sebentar kemudian pemuda tersebut tersenyum kembali, karena semakin pihak lawan melarang ia berbuat demikian, semakin sengaja ia akan ikut campur dan menyewa rumah misterius tersebut. Karena dengan wataknya yang keras kepala, ia tidak ingin tunduk di bawah perkataan orang lain. Pek Tian Kie melirik sekejap ke atas cawan arak di tangannya kemudian tertawa dingin tidak hentinya. Arakmu hilang? Benar tanda seru. Sudah hilang, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah tanda seru. Tidak mungkin? Su-u-u-u-u-ung sungguh. Saking cemasnya pemuda menggembol pedang itu jadi kalang kabut sendiri sehingga seperti semut di atas kuali panas, keringat sebesar kacaang kedelei mengucur keluar tiada hentinya, sedang sinar matanya perlahan-lahan. Berhenti di atas wajah Pek Tian Kie kurang lebih lima depa di hadapannya. Dan ketika itu Pek Tian Kie sedang memikirkan perlahan lain yang memberatkan pikirannya. Pemuda penggembol pedang yang melihat keadaan Pek Tian Kie sangat mencurigakan, mendadak ia bangun berdiri dan langsung mendekati diri Pek Tian Kie. Maaf kawan, Chai Hai sedikit mengganggu, tegurnya setibanya di sisi Pek Tian Kie. Perlahan-lahan Pek Tian Kie menoleh dan memandang pemuda tersebut sambil tersenyum. Begitu melihat siapakah orang yang berada di sana, kontan muka pemuda menggembol pedang itu berubah hebat, tanpa terasa ia seduah mundur satu langkah ke belakang. Ah-ah-ah-ah-ah tanda seru. Kiranya kau teriaknya tak tertahan. Sedikit pun tidak salah, memang betul Chai Hai Pek. Tian Kie tersenyum dan mengangguk. Hehehe, 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 tidak aku sangka kita bakal berjumpa lagi di sini. Maksud dari perkataannya ini, mengapakah selalu menguntik diriku, hingga samapi di sini. Tidak salah Pek Tian Kie tertawa aku pun sudah sampai di sini. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Dengan pandangan yang tajam, pemuda tersebut menyapu sekejap pada wajah Pek Tian Kie, mendadak ia melihat kalau disaku pemuda tersebut tersendul keluar sebuah benda yang kelihatan sangat jelas mirip sebuah guci arak. Hatinya jadi teramat gusar. Saudara, manusia budiman tak akan melakukan pekerjaan gelap. Cepat kembalikan guci arakku teriak pemuda menggembol pedang itu dingin. Arak, arak apa seru Pek Tian Kie pura-pura melengap. HMM, kau jangan berlagak pilon lagi, cepat keluarkan guci arakku yang kau sembunyikan dalam saku. Arak apa toh yang sudah hilang arak Giyokoalok? Apa? Giyokoalok? Tidakkah salah? Ayo, cepat bawa kemari. HMM, kalau tidak, jangan salahkan aku bila bertindak tidak sungkan lagi. Tidak benar, tidak benar, tidak mungkin benar, gumampek Tian Kie menggeleng. Apanya yang tidak benar, bangsat. Cepat serahkan arak tersebut kepada aku. Di dalam istana arak ini tidak ada arak semacam ini dari mana aku bisa mengambil arak Giyokoalokmu itu. Tanda tanya. Bangsat kau tidak usah banyak bacot lagi, ayo cepat serahkan guci ar tersebut. HMM, kalau tidak, aku akan segera turun tangan. Di atas wajahnya pun terlintaslah suatu hawa nafsu membunuh yang mendesak wajah Pek Tian Kie dalam-dalam, agaknya ia sudah ada maksud untuk turun tangan. Dalam istana arak ini betul-betul ada arak semacam ini. Tanda seru. Kembali Pek Tian Kie berteriak. Baru saja Pek Tian Kie selesai berkata, pemuda tersebut sudah membentak keras. Telapak tangannya laksana sambaran kilat menyapu tubuh Pek Tian Kie keras-keras. Dengan sebat Pek Tian Kie angkat tangan kanannya pula menangkis. Tunggu sebentar bentaknya keras. HMM, apakah sudah berubah pikiran dan hendak mengembalikan arakku yang sudah kau juri? Saudara, apakah kau melihat dengan metuk kepalamu sendiri, kalau warakmu itu aku yang juri? Koma seketika itu juga pemuda tersebut dibikin bungkam seribu bahasa oleh perkataan Pek Tian Kie tersebut. Pada saat itulah darah berbaju hijau tersebut tersenyum sudah berjalan mendekat, tegurnya dengan suara yang merdu. EEEEI, kalian berdua ada urusan apa? Pek Tian Kie tertawa. Nona, tolong tanya di dalam istana kalian apakah ada semacam arak yang bernama Giyoko Alok? Muka darah berbaju hijau itu kontan saja berubah hebat, lama, lama sekali, ia baru menjawab. Ada tanda seru. Tadi aku sudah tanyakan soal ini kepada Nona itu sambil menunjuk Nona yang di belakangnya, dan mengapa ia bilang tidak ada? K, karena, karena arak ini hanya diperuntukkan buat kaum wanita dan bocah cilik. Oh, jadi K sudah memberi arak Giyoko Alok untuk saudara ini minum? Walaupun tidak secara langsung, namun pertanyaan ini bermaksud menyindir pemuda menggembol pedang itu. Darah berbaju hijau itu rada tertegu, sebentar, tetapi kemudian ia sudah tertawa-tawar. Saudara suka bergurau. Tidak tanda seru. Caiha tidak sedang bergurau. Aku bersungguh-sungguh. Ada orang menuduh aku mencuri sebotol arak Giyoko Aloknya, bukankah hal ini sangat lucu? Perkataan dari Pek Ihyan Kie ini diucapkan dengan suara yang keras, sehingga hampir semua orang dapat mendengar perkataan tersebut dengan amat jelas. Tidak terasa lagi, kembali sinar metu semua orang ditujukan kepada wajah Pek Tian Kie. Sedangkan pemuda ini sendiri dengan sinar metu yang tajam melototi darah berbaju hijau itu tanpa berkedip, ia menantikan jawabannya. Darah berbaju hijau itu bagaikan orang bisu kena getah, ada kesulitan sukar untuk diutarakan keluar. Lama, lama sekali ia baru berkata, dia menuduhkah sudah mencuri arak Giyoko Aloknya? Benar maka dari itu aku ingin bertanya kepadamu. Dia bukannya seorang perempuan atau bukan pula seorang bocah seharusnya kau tak mungkin memberi arak Giyoko Alok kepadanya bukan? Baru saja perkataan tersebut meluncur keluar, keempat penjuru sudah dipenuhi dengan gelak tertawa yang riuh rendah. Air muka pemuda menggembol pedang itu berubah merah jengah, ia benar-benar kena dipermainkan Pek Tian Kie sehingga tanpa bisa memberikan serangan balasan. Sudah tentu, sudah tentu dia orang Ptiei, tidak mungkin minum arak Giyoko Alok, sahut darah berbaju hijau itu kemudian. Agaknya pemuda menggembol pedang itu tak dapat menahan rasa gusar di hatinya lagi, belum habis darah berbaju hijau itu menyelesaikan kata-katanya, ia sudah mengembol keras. Bangsat cilik. Hitung-hirung kau lebih pintar, tapi tunggu saja pada suatu hari pasti akan ku balas sakit hati ini. Buru-buru ia putar badan dan berlalu. Dengan kepergian pemuda menggembol pedang ini, maka suasana di dalam kalangan pun kembali berubah jadi tenang dan hening. Dengan gemas darah berbaju hijau itu melototi sekejap ke arah Pek Tian Kie, kemudian putar badan dan berjalan ke meja Seng Chiang Kue. Dengan tangan kanan mencekal guci arak dan tangan kiri mencekal cawan arak mendadak Pek Tian Kie bangun berdiri. Melihat tindakan pemuda tersebut, dengan perasaan terperanjat dan penuh waspada, wanita setengah bayah serta darah berbaju hijau itu melototi diri Pek Tian Kie tajam-tajam. Bab empat belas kemurkaan Pek Tian Kie. Setelah rada merande sejenak, pemuda itu langsung berjalan ke arah darah berbaju hijau itu. Air muka gadis tersebut kontan saja berubah pucat palsi, kakinya tanpa terasa sudah mundur satu langkah ke belakang. Nona. Siapakah namamu tegur Pek Tian Kie sembari berhenti kurang lebih satu depa di hadapannya. Aku bernama Aing, sahut darah berbaju hijau itu rada melengap. Oh 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 tanda seru. Nona Aing, berapa usiamu tahun ini? Aku, delapan belas apa maksudmu bertanya. Soal ini, di atas wajah Pek Tian Kie terlintaslah satu senyuman yang misterius, sedang cawan araknya diangkat ke atas, kemudian tertawa. Nona. Sudah berapa lama kau berada di dalam istana arah ini? Lima tahun? Oh 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 oh, sudah lima tahun berada di sini, wah ah 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 ah, kalau begitu Nona sudah tentu sangat ahli di dalam soal arak. Nona Aing yang baik. Mari, aku hormati satu cawan arak uate dirimu. Aku tanda seru. Kontan Aing mundur dua langkah ke belakang, air mukanya kelihatan sangat ketakutan sehingga berubah jadi pucat palsi bagaikan mayat. Benar, kau kenapa seru Pek Tian Kie tersenyum? Aku, aku tidak terbiasa minum arak. Tidak terbiasa minum arak. Ah 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 ah. Masa? Tidak mungkin. Sungguh. Aku, aku tidak terbiasa minum. Tidak mengapa, tidak mengapa, cuma minum secaan arak, tak bakal bisa mabok. Tidak, tidak, tidak. Dengan penuh ketakutan, Aing mundur terus ke belakang, ia tetap berusaha untuk menghindarkan diri dari desakan pemuda tersebut. Hehehe, 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 Nona Aing, aku lihat lebih baik kau minum saja sama pay habis, denguseng pemuda ketus. Tidak. Aku tidak terbiasa minum arak. Bagaikan sambaran kilat, Pek Tian Kie meloncat maju ke depan, bentaknya dingin. Ayo, cepat minum. Jika kau tidak mau minum sendiri, maka aku terpaksa akan menggunakan caraku untuk pekasa kau menghabiskan arak ini. Selintas hawa nafsu membunuh berkelebat di atas wajah Pek Tian Kie, hal ini membuat Aing Nyiut nyalinya. Jikalau ia tidak mau menghabiskan arak tersebut, maka urusan dengan gampang akan terbentang di hadapannya dan kemungkinan besar, Pek Tian Kie segera akan turun tangan membinasakan dirinya. Akhirnya ia terima juga cawan arak itu, seluruh tubuhnya gemetar amat keras sedang air muka pun berubah. Jadi pucat pasti bagaikan mayat. Nyalinya benar-benar sudah dipukul pecah. Ha 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 bagus, bagus sekali. Ayoh, cepat habiskan, seru peltian kiai sambil tertawa seram. Di tengah suara tertawa yang tidak sedap didengar, secara samara samar terlintaslah nafsu untuk membunuh. Sambil menggertak gigi kencang-kencang, akhirnya Aing meneguk habis isi dari cawan tersebut Dari tangannya Pekatian Kiai terima kembali cawan tersebut, lalu tertawa dingin tidak hentinya Terima kasih atas kerelaan nona untuk kasih muka kepadaku, serunya mengejek Baru saja perkataan Pekatian Kiai selesai diucapkan, tampaklah tubuh Aing sempoyongan keras, lalu roboh ketas tanah dengan menimbulkan suara yang amat keras Melihat kejadian itu, seluruh jago yang hadir di ruangan tersebut jadi gempar, suasana berubah sangat ramai Hawa nafsu membunuh yang melintasi di atas wajah Pekatian Kiai semakin menebal, ia meloncat maju ke depan mendekati Chiang Kuei kemudian mendengus dingin Air muka wanita setengah bayak itu kontan berubah hebat, tak terasa ia sudah mundur satu langkah ke belakang Kau congkoan dari istana arak jengek Pekatian Kiai sambil melototi sekejap wanita setengah bayak itu dan tertawa dingin Sedikit pun tidak salah Aku sudah menghormati secawan arak untuk anak muridmu dan sekarang mari Aku pun ingin menghormati secawan arak pula kepadamu Sembari berkata, ia memenuhi kembali cawan araknya dan diletakkan di atas meja, sinar matanya dengan tajam terus melototi wanita setengah bayak itu tanpa berkedip Hal ini sudah tentu membuat perempuan tersebut jadi merinding dan merasakan hatinya berdebar-debar Ayo cepat minum bentak Pekatian Kiai dingin Jika aku tidak mau minum Aku punya care untuk paksa kau minum arak tersebut Bahkan gentong-gentong arak yang berada di belakang pun terpaksa akan hancur berantakan oleh satu pukulanku Tanpa banyak cakap lagi wanita setengah bayak tersebut angkat cawan yang diangsurkan oleh Pekatian Kiai itu dan siap hendak ditempelkan dekat bibir Mendadak Terdengar wanita setengah bayak itu membentak keras, cawan di tangannya alasana sambaran kilat meluncur ke arah Pekatian Kiai Gerakan serangan tersebut datangnya sama cepat lagi aneh, bahkan tenaga pukulannya pun sangat luar biasa Kau berani Bentak Pekatian Kiai keras Telapak tangannya diangkat, serangan dasyat segera menyambar keluar menghantam wanita setengah bayak itu Di bawah serangan seng pemuda yang amat dasyat, wanita tersebut laksana sambaran kilat telah mencelat ke tengah udara kemudian menubruk ke arah Pekatian Kiai Kau terdesak mundur dua langkah ke belakang Waktu itulah serangan ketiga dari wanita setengah bayak itu kembali sudah meluncur datang Kau cari mati, bentak Pekatian Kiai dingin Tubuhnya berputar kemudian menerjang ke depan, ia pun balas mengirim satu pukulan dasyat ke muka Serangan dari Pekatian Kiai kali ini sudah menggunakan hampir seluruh tenaga yang dimilikinya Bagaikan amruknya gunung dan tumpahnya air di tengah samudera diiringi suara bentrokan dengan keras lawan keras Wanita setengah bayak itu menerima datangnya serangan tersebut Tubuhnya kontan terpukul mundur sejauh sepuluh langkah ke belakang Sedangkan tubuh Pekatian Kiai mencelat ke tengah udara, jurus kedua kembali telah menyambar datang Bayangan manusia berpisah diiringi suara dengusan berat Tampaklah badan wanita berusia setengah bayak itu sudah berhasil diangkatul Pekatian Kiai ke tengah udara Gerakan serangan yang baru saja dilancarkan ini, betul-betul amat cepat Sudah hantu kejadian tersebut kontan saja memancing rasa terkejut dalam hati semua jago yang hadir di dalam ruangan istana arak tersebut HMMMMM Kau juga ingin binasakan diriku masih terpaut sangat jauh bentak Pekatian Kiai dengan wajah diliputi nafsu membunuh A-a-a, apa, apa yang hendak kau lakukan seru wanita setengah bayak tersebut dengan nada gemetar Hehehe, 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 tidak apa-apa, aku cuma ingin menanyakan satu persoalan saja kepadamu Urusan apa? Obat pemabok yang terdapat di dalam arakku ini, apakah hasil dari perbuatan kau orang? Tiai, tidak salah Mengapa? Di antara kita bukankah tiada ikatan dendam sakit hati apapun? Kenapa kau hendak meracuni diriku? Ayo cepat jawab tanda seru Karena, karena, karena kau adalah Kiang Tu Kalau aku betul Kiang Tu, apa yang akan kau lakukan? Dan apapun hubungannya dengan dirimu? Kau tidak akan mendatangkan kebaikan buat istana arak kami Jawab wanita setengah bayak itu ragu-ragu Karena itu, kau lantas taruh obat pemabok di dalam arak yang hendak aku minum Sedikit pun tidak salah Cuma sungguh seing, aku bukan bernama Kiang Tu Terus terang aku beritahu kepadamu Aku bernama Pek Tian Kie, sudah dengar belum? Pek, Tian, Kie, dimana majikanmu? Majikan kami, dia tak ada di sini Suara tertawa sinis dari Pek Tian Kie segera berubah semakin menyeramkan Bahkan secara samara-samar terselip nafsu untuk membunuh Dengan badan merinding dan bulu kuduk pada bangun berdiri Wanita setengah bayak itu melototi wajah Pek Tian Kie yang penuh dengan senyuman sinis menyeramkan Tahukah kau, apa yang hendak aku lakukan untuk menghadapi diri? Tanya pemuda itu tip-tiba sambil menarik kembali senyumannya Kau! Tanda petik! Pek Tian Kie tertawa dingin memotong perkatannya yang belum selesai itu Istana kalian dengan diriku selama ini tiada ikatan sakit hati apapun Tetapi secara diam-diam kau sudah taruh obat pemabok ke dalam cawan araku Bila mabukannya Cai He menemukan kejadian ini dengan cepat Hehehe, hehehe, bukankah selembar nyawaku bakal lenyap di tanganmu? Aku! Tanda petik! Kau boleh berlega hati, aku tidak ingin menolong diriku, juga tidak ingin membinasakan dirimu Cuma aku ingin kau menjawab satu persoalan ini Kejadian ini apakah diperintahkan langsung oleh majikan Istana Arak? Dia, dia Tiawi, tidak-tidak tahu HMMM Aku sudah tahu kalau diriku tak mungkin berhasil menemukan tempat persembunyiannya Karena itu terpaksa aku harus memaksa dia untuk munculkan diri dengan sendirinya Sembari berkata tangan kanan pemuda itu mendadak dibabatkan ke atas lemari arak yang berderet-deret di hadapannya Beraa-a-a-a-a-ak, diiringi suara ledakan yang amat keras Angina pukulan pektian kiai seberat ribuan kati ini Dengan cepat menghajar di atas almari arak di belakang meja ciang kue Almari amruk ke bawah, berpuluh-puluh guci besar arak wangi jatuh berantakan dan hancur lebur Arak berceceran memenuhi seluruh permukaan tanah memberikan bau sedap keempat penjuru Kembali pektian kiai tertawa dingin Tidak ada hentinya Aku sudah katakan, aku tak akan membinasakan dirimu Tolongkah sampaikan kepada majikanmu bahwa seluruh arak tersebut Aku pektian kialah yang memusnahkan, jika ia punya kepandayan carilah diriku untuk mencari balas Habis berkata ia banting tubuh wanita setengah baya itu ke atas tanah keras-keras, kemudian putar badan dan berlalu dari sana Melihat peristiwa ini, hampir boleh dikata sebagian besar jago-jago yang hadir di dalam istana arak tersebut dibuat tertegun dan bergidik Rata-rata tiada yang berani pentanak bacot cari gara-gara Dengan hati puas, akhirnya pektian kiai berjalan keluar dari istana arak itu Tetapi belum jauh ia berlalu, mendadak tampaklah sesosok bayangan manusia menyambar datang di hadapannya Dengan perasaan terperanjat pektian kiai dongakan kepalanya menengok Tampaklah pemuda menggembol pedang itu dengan membawa hawa nafsu membunuh di atas wajahnya Perlahan-lahan mendesak mendekat, sinar matanya yang tidak berkedip melototi wajah pemuda lawannya tajam-tajam Oh-oh-oh-oh-oh-oh, aku kira siapa, tak taunya kau sapa pektian kiai kemudian sambil tertawa-tawar Sedikit pun tidak salah, memang aku Entah apa maksud tujuan kedatangan saudara kemari Tanda tanya Hehehe, 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 saudara Betul-betul amat ganas maki pemuda menggembol Pedang itu sambil tertawa dingin Cuma, hehehe, hehehe, hehehe Hehehe, jika kau adalah seorang yang cerdik, maka cepat-cepat kembalikan arak giyokho alok tersebut kepada ku Sekalipun seng pemuda menggembol pedang itu tidak menyebut di dalam hati pektian kiai pun mengerti apa maksud kedatangannya Segera ia tertawa dingin, air mukanya berubah keren Arak giyokho alokmu Sedikit pun tidak salah, kau ambil arak tersebut dan sekarang kau tidak usah berlagak pilon lagi Sekali lagi pektian kiai tertawa dingin Kau melihat dengan metu kepala sendiri kalau arak giyokho alok tersebut aku yang curi? Sekalipun aku tidak melihat sendiri arak tersebut kau yang curi, tapi aku tahu perbuatan ini pasti hasil kerjamu Apa alasannya? HMM Coba jawab, barang apa yang berada sakumu itu? Arak-arak apa? Maaf, maaf Soal ini aku tidak kepingin beritahukan padamu Kau tidak ingin bicara benar Air muka pemuda menggembol pedang itu berubah hebat Melintas nafsu membunuh berkelebat di atas wajahnya Manusia sipek, bentaknya gusar Kau suka kembalikan arak giyokho alokku tidak? Pikiran pektian kiai dengan cepat berputar, mendadak ia menyengir dingin Barang yang ada di dalam sakuku memang sebotol arak giyokho alok Cuma aku boleh berikan kepadamu asalka suka memenuhi satu syaratku Beritahukan kepadaku siapakah kau? HMM Soal ini tak akan ku beritahukan kepadamu Kalau begitu, aku pun tak dapat serahkan arak giyokho alok tersebut kepada sawadara Kau paksa aku untuk turun tangan teriak pemuda menggembol pedang itu dingin Jika kau punya kepercayaan bisa menangkan diriku, boleh coba-cobalah turun tangan merebut Baru saja perkataan pektian kiai selesai diucapkan, pemuda menggembol pedang tersebut sudah membentak keras Tubuhnya dengan cepat mendesak maju ke depan, tangannya laksana sambaran petir menghajar dada pektian kiai seng pemuda tersebut Pemuda menggembol pedang yang berulang kali dipermainkan dan dicemohkan oleh pektian kiai Pada saat ini sudah tak dapat menahan sabarnya lagi Sehingga serangan yang baru saja dilancarkan ini sudah menggunakan hampir seluruh kekuatan yang dimilikinya Selama ini, kehebatannya luar biasa dan laksana ambruknya gunung taisan dan bobolnya bendungan besar Tempo dulu karena penyakit sakit hati dari pektian kiai kambuh, sehingga menyebabkan tenaga dalamnya punah dan tidak dan terhadap satu serangannya saja Maka kali ini pemuda menggembol pedang tersebut sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap pektian kiai Ia mengangat kepandayan silat yang dimiliki pektian kiai bukan merupakan tandingannya Melihat pihak lawan melancarkan serangan dasyat Pektian kiai tertawa dingin tiada hentinya, tubuhnya dengan cepat mencelat ke arah belakang Sewaktu pektian kiai sedang berkelebat lewat itulah, seng pemuda menggembol pedang dengan membawa suara bentakan nyaring sekali lagi menubruk ke arah muka Sehingga serangan keduanya pun menekan datang dengan amat santar HMMM cari mati Dengan cepat pektian kiai putar badan kemudian langsung mengirim sebuah serangan balasan Di dalam serangannya ini, pektian kiai telah menggunakan enam bagian tenaga pukulannya Kedasyatan dari serangan tersebut hebat bagaikan tiupan angin atau pan Beraa-aa-aa tanda seru di tengah suara bentrokan yang amat keras Tubuh pemuda menggembol pedang itu kena terpental sejauh sepuluh kaki dengan sempoyongan Sedang pektian kiai sendiri tetap beridir tegak betempa semula Siapa kau? Ayoh cepat katakanlah bentak pektian kiai keras, selintas nafsu membunuh mulai berkelebat di atas wajahnya Denhan kejadian ini, air muka pemuda menggembol pedang itu pun berubah hebat Untuk beberapa saat lamanya ia berdiri mematung di tempat itu dan memandang ke arah pektian kiai dengan pandangan mendelong Agaknya ia sama sekali tidak menduga kalau kepandaian silt yang dimiliki pektian kiai demikian dasyat Kawan, cepat katakanlah siapakah namamu seru pektian kiai sambil tertawa dingin Soal ini kau tidak perlu tahu Apa maksudmu mencari arak giyokhoalok ini soal ini pun kau tidak perlu tahu Hehehe, 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 kawan Tadi kau minta uang seribu tahi lemas di istana harta Kemudian ditambah lagi dengan sebotol arak giyokhoalok Aku terkas setelah ini kau pasti hendak mencari gadis cantik di dalam istana perempuan bukan? Bagaimana kau bisa tahu pemuda menggembol pedang itu tersentak kaget, air mukanya pun pucat pasi Pehtian kiai yang mendengar jawaban tersebut, dalam hatinya pun merasa agak tergetar, sedikit pun tidak salah Pemuda menggembol pedang ini benar-benar ada maksud untuk menyewa rumah tersebut Tapi tidak Seharusnya ia bersikap demikian misterius Setelah berpikir keras, akhirnya kembali ia membentak dingin Bukankah kau orang hendak menyewa rumah aneh di dalam hutan taulim tersebut? Air muka pemuda menggembol pedang itu semakin hebat, seluruh tubuhnya kini gemetar keras Ba-a-a-a-a, bagaimana, bagaimana kau bisa tahu? Setelah di dalam hati pehtian kiai berhasil membuktikan persoalan ini, pikirannya dengan cepat berputar Kalau begitu, kau sungguh-sungguh ingin pergi menyewa rumah tersebut? Sedikit pun tidak salah Sekalipun benar kau ada maksud untuk menyewa rumah itu, lalu mengapa jejak serta tindak tandukmu amat misterius dan mencurigakan? Tentang soal ini, maaf Aku tak bisa memberi penjelasan Eeeh, kawan Siapakah kau sebetulnya bukankah tadi sudah aku katakan dalam hal ini maaf? Aku tak bisa memberi penjelasan Jadikah sudah bulatkan tekat untuk menyewa rumah tersebut? Benar Mengapa desak pehtian kiai lebih lanjut? Aku tidak ingin beritahukan persoalan ini kepadamu Kau sungguh-sungguh tidak ingin berbicara? Benar, aku tidak ingin berbicara Jika aku mempaksa kau untuk memberitahukan persoalan ini Jadi kau ingin memaksa? Bila mana kau tidak suka berbicara terus terang Terpaksa aku harus mengambil jalan ini Seluruh tubuh pemuda menggembol pedang itu gemetar amat keras Matanya melotot lebar-lebar Urusan ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu Buat apa kau harus tahu rahasia ini? Bagaimana kau bisa tahu kalau persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan diriku? Mendadak pehtian kiai merasa ia sudah salah berbicara Buru-buru gantinya dengan perkataan lain Apakah persoalan ini ada sangkut pautnya dengan dirimu? Benar Apa sangkut pautnya? Maaf Aku tak dapat memberi penjelasan kepadamu Tapi aku rasa sekalipun kau terangkan juga Tidak Mengapa pehtian kiai coba memaksa? Sudah tentu tak bisa Sudah, pokoknya aku tak dapat menerangkan persoalan ini kepadamu Dan aku pun sudah berkata, pokoknya kau harus bicara Tanda seru Jadi-jadi kau ingin paksa diriku? Kemungkinan benar HMM Aku sudah berkata, persoalan ini tak mungkin Aku katakanah, seru pemuda menggembol pedang itu dingin Air muka pehtian kiai berubah hebat Kau sungguh-sungguh tidak ingin bicara bentaknya keras Sembari berkata tangan kanannya diangkat ke atas lambat-lambat Jika pemuda menggembol pedang itu tidak suka bicara Mungkin ia benar-benar akan turun tangan ganas Hehehe 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 Benar, aku tak akan bicara HMM Akan aku lihat kau benar-benar suka bicara atau tidak Bab 15 Silmu Chiang Leong Kiam Hoat Bayangan manusia berkelebat lewat Kiranya ia sudah menubruk ke arah pemuda menggembol pedang ini Dan melancarkan satu serangan dasyat Di dalam hati pehtian kiai sadar Bila mana ia tidak menggunakan kekerasan pada pemuda menggembol pedang ini Pasti tak akan menceritakan rahasianya mengapa hendak menyewa rumah aneh tersebut Oleh sebab itu, serangan yang dilancarkan pehtian kiai barusan ini luar biasa dasyatnya Begitu tubuh pemuda menggembol pedang itu tersapu oleh serangan tersebut Tubuhnya kontan mencelat sejauh satu kaki dari tempat semula Belum sempat pemuda menggembol pedang itu melakukan gerakan serangan kedua dari pehtian kiai kembali sudah menghajar datang Serangan yang dilancarkan kali ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan serangan yang pertama Di mana bayangan manusia berkelebat lewat tahu-tahu ia sudah Mencelat ke belakang punggung pemuda menggembol pedang itu Hal ini membuat pemuda tersebut tidak sempat untuk berkelit lagi Ber-a-a-a-a-a-tanda seru Di tengah suara gebukan keras, tubuh pemuda menggembol pedang itu sudah dipukul pental sejauh 10 langkah lebih Dan pada saat yang bersamaan serangan cengkeraman dari pehtian kiai kembali sudah menyambar datang Terdengar suara dengusan berat memenuhi angkasa Tangan kanan dari pemuda menggembol pedang itu kena dicengkeram oleh pehtian kiai Air mukanya kontan berubah jadi pucat bagaikan mayat Keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur membasahi seluruh tubuhnya Kau suka bikera tidak bentak pehtian kiai keras HMMM Apalah yang harus aku bicarakan? Mengapa kau begitu ngotot hendak menyewa rumah tersebut? Aku tak dapat menjawab pertanyaanmu itu Kawan Aku lihat lebih baik kau bicara terus terang saja daripada harus menjadi siksaan buat diri sendiri Hehehe, 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 hehehe Apa kau kira ancaman tersebut membuat aku bergidik? Baiklah Jika kau tidak ingin bicara Maka aku akan menggunakan ilmu memisah otot menggeser urat untuk menotok jalan darahmu Aku akan biarkan kau dalam keadaan mati tak dapat hidup pun tersiksa Akanku lihat seberapa kuat daya tahanmu Bangsat Kau manusia terutuk Sekalipun kau siksa, aku tetap tak akan berbicara Pehtian kiai tertawa seram Air mukanya berubah beringas kejam Sinar matanya berapi-api Sebenarnya kau suka bicara tidak? Mengapa kau ingin mengetahui persoalan oaring lain? Akhirnya pemuda menggembol pedang itu mengubah sikapnya Karena aku ingin menyelidiki jejak suhuku Kemungkinan sekali ia sudah menemui ajalnya dalam rumah aneh itu Siapa suhumu? Sinmo Kiamhek atau si jagoan pedang iblis sakti apa? Sinmo Kiamhek adalah suhumu teriak Pemuda menggembol pedang itu tersentak kaget Melihat pemuda tersebut memperlihatkan sikap terharu dan kegirangan Tak terasa Pehtian kiai pen merasa hatinya bergidik Eh, hanya saja aku belum berani memastikan benarkah dia adalah nama suhuku Apa maksudmu? Aku tidak paham perkataanmu itu aku katakana Sinmo Kiamhek belum tentu nama suhuku Jadi kau sedang ngacobea loh Apakah sendiri pun tidak tahu siapakah nama suhumu? Tanda tanya teriak Seng pemuda menggembol pedang dengan matah terbelalak lebar-lebar Sedikit pun tidak salah Mengapa? Selama ini dia belum pernah memberitahukan namanya kepadaku Agaknya pemuda menggembol pedang tersebut dibuat tertegun oleh perkataan itu Ah, tidak mungkin Mau percaya atau tidak itu terserah pendapatmu sendiri Lalu apakah gurumu menggunakan pedang sebagai senjata? Tidak salah Kau tidak punya senjata? Kalau begitu sudah tentu kau bukan anak muridnya Ah, kau salah Suhuku tidak ajari aku menggunakan pedang Ia cuma memberi aku sejilid kitab panah dan seluruh kepandaian silat yang kumiliki saat ini hasil belajarku dar kitab panah tersebut Oh 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 Padahal tenaga dalam suhuku paling banter hanya seperti dari tenaga dalamku Mendengar perkataan tersebut pemuda menggembol edang itu dibuat setengah percaya setengah tidak Lama sekali ia tidak bersuara Kurang lebih seperminuman teh kemudian agaknya secara tiba-tiba ia sudah teringat akan sesuatu Ah 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 benar teriaknya tertahan Kau benar-benar bernama Pek Tien Kie Sedikit pun tidak salah, aku bernama Pek Tien Kie Aku dengar suhuku pernah berkata bahwa Sinmo Kiam Hek juga bernama Pek Tien Kie Mendengar perkataan itu, tidak ampun lagi Pek Tien Kie merasakan hatinya tergetar keras Sekarang persoalan sudah dibuktikan dengan nyata bahwa ia serta Sinmo Kiam Hek memiliki nama yang sama Jelas dibalik kesemuanya ini tak akan lolos dari suatu hubungan yang sangat terat Siapakah suhumu tanyanya kemudian sesudah termenung sejenak Soal ini, agaknya pemuda menggembol pedang itu merasa serba salah untuk menjawab pertanyaan tersebut Sebetulnya kesulitan apa toh yang membuat kau jadi seba salah dan merasa sulit untuk menjawab persoalan ini? Aku, hehehe tanda seru Kembali pemuda menggembol pedang itu menghela nafas panjang Kawan, pada saat ini aku sedang menyelidiki suatu urusan Diterangkan juga rasanya tidak mengapa bukan desak Pek Tien Kie lebih lanjut Kau, kau tak akan tahu sebenarnya apa toh yang telah terjadi? Agaknya pemuda menggembol pedang itu ingin mengutarakan isi hatinya Tapi ia pun tidak tahu apa yang harus dibicarakan terlebih dahulu Kau ingin pergi menyewa rumah aneh tersebut? Aku rasa dibalik kesemuanya ini tentu ada sebab-sebabnya Apalagi seharusnya kau sudah mengerti jelas bukan? Setiap jago liha yang pergi menyewa rumah aneh tersebut Akhirnya sudah menemui ahalnya semua? A-a-a, ak-a-aku Aku tahu Lalu, apakah sudah bulatkan tekat untuk menghantar kematian sendiri? Benar mengapa aku? Hampir setengah harian lamanya ia mengucapkan kata-kata aku Tapi kata-kata selanjutnya tak diutarakan kembali Kalau memang kau ada maksud untuk menghantar kematian sendiri Seharusnya pula kau memberikan suatu alasan terlebih dahulu Kau anggap aku sungguh-sungguh ada maksud untuk memamsuki rumah aneh itu Untuk menghantar kematian sendiri Seru pemuda menggembol pedang itu sambil tertawa sedih Kalau memang kau tak ada maksud untuk hantar kematian sendiri Mengapa kau harus berbuat begini? Karena aku sedang menjalankan tugas Menjalankan tugas? Tugas dari siapa? Hehehe Tanda seru pemuda menggembol pedang itu menghela nafas panjang Sekalipun aku utarakan kau pun belum tentu paham Cuma yang jelas aku sedang menjalankan tugas suhuku Siapakah sebenarnya suhumu itu? Baiklah, beritahu padamu pun tak ada halangan Akhirnya pemuda menggembol pedang itu berseru Apakah sudah pergi melihat kedaan rumah aneh tersebut? Benar Siapa saja yang mati di rumah tersebut? Delapan orang jagoan pedang dari sembilan jagoan pedang dari kolong langit Sedikit pun tidak salah Seharusnya kau tahu bukan Kalau di antara kesembilan orang jagoan pedang tersebut pada saat ini masih tersisa seorang Apa? Suhumu adalah Chiang Leong Kiam Hek Atau si jagoan pedang penakluk naga seru Pek Tian Kie tak tertahan Sedikit pun tidak salah Pek Tian Kie rada bergidik Di dalam sekejap metu itulah dengan perasaan terperanjat Ia telah melototi pemuda menggembol pedang itu Karena ia merasa peristiwa ini benar-benar ada di luar dugaannya Kedelapan orang yang sudah menemui ajalnya semua itu adalah Kedelapan orang jagoan pedang dari sembilan jagoan pedang dari kolong langit Dan kini orang yang hendak pergi menyewa rumah aneh tersebut Murid adalah anak murid dari pentolan sembilan jagoan pedang Chiang Leong Kiam Hek atau si jagoan pedang penakluk naga Karena si jagoan Chiang Leong Kiam Hek sudah mati Sekarang muridnya lah yang mewakili Apakah orang-orang itu menerima perintah untuk menyewa rumah tersebut? Kalau benar, lalu mereka telah menerima perintah siapa? Tanda tanya Kejadian ini benar-benar merupakan suatu teka tekiang Mengejutkan dan menggetarkan hati semua orang Jadi, jadi karena suhumu sudah mati, maka kau menerima tugas untuk menyewa rumah tersebut? Tanya pektian kia dengan perasaan amat terperanjat Sedikit pun tidak salah Menjalankan tugas serta menjalankan perintah suhumu apakah tidak sama? Benar tidak salah di mana letak alasannya? Yang menerima tugas adalah suhuku Dan aku sedang menjalankan perintah dari suhuku Jadi sebelum suhumu meninggal sudah beritahu kepadamu untuk pergi menyewa rumah aneh itu? Benar Ia meninggalkan pesan tersebut kepadaku Pehtian kia yang mendengar perkataan tersebut dijadikan keheranan Apakah suhu mengiginkan kau pergi mengantar kematian? Tanyanya ragu-ragu Tidak Sebelum suhuku meninggal, rumah aneh itu pun belum pernah munculkan diri Jadi ia tak tahu tentang peristiwa munculnya rumah aneh yang disewakan ini? Bukan, bukan Ia tahu jika setiap orang yang pergi menyewa rumah tersebut bakal memperoleh kematian Lama sekali pektian kia kerutkan keningnya berpikir Aku masih tidak mengerti, ia menggeleng setelah lama tidak berbicara Benar Kau tidak mengerti dan aku sendiri pun kurang mengerti Cuma aku tidak rela pergi menyewa rumah tersebut karena aku sudah punya istri dan punya anak Mendengar perkataan tersebut dalam hati pektian kia pun ikut merasa hatinya sedih Sedikit pun tidak salah, ia sudah mempunyai istri dan punya anak pula Sudah tentu ia tidak ingin menyewa rumah aneh tersebut untuk menghantar kematian sendiri Pikirnya di hati Hal ini tidak aneh Manusia mana yang rela nyawa sendiri direnggut orang setelah mengetahui jika menyewa rumah tersebut pasti mati Titik Inilah suara hatinya titik Suara hatinya yang pedih Bila mana ia cuma seorang diri, sebatang kera, sudah tentu tak akan merisaukan soal mati Tapi, keadaan pada saat ini tidaklah sama Karena itu, dari dasar hati kecil pektian kia muncul perasaan sedih bercampur kasihan dan simpatik Ia ikut merasa berduka bagi seseorang yang mendekati ajalnya ini Lalu, kau sudah bulatkan tekat untuk menyewa rumah tersebut kata pektian kia sedih Benar Jika aku pun pergi menyewa rumah tersebut Kau tak mungkin bisa, karena syaratnya tidak cukup Syaratnya tidak cukup Benar, karena tujuan mereka dalam penyewaan rumah kali ini adalah diriku Tidak, suhumu, sambung pektian kia cepat Tapi, suhuku sudah mati, maka tujuan si penyewa rumah tersebut adalah diriku Begini saja, setelah berpikir sangat lama, pektian kia mengajukan usulnya Bagaimana kalau aku pergi mewakili dirimu untuk menyewa rumah tersebut? Tidak bisa mengapa tidak bisa? Kau tidak dapat menggunakan kepandaian silat suhuku Cuma itu saja yang kau risaukan Soal itu gampang sekali untuk diatasi Bukankah aku bisa belajar ilmu silat tersebut dari dirimu? Belajar? Belajar kepandaian silat suhuku dari aku orang Tanda tanya Benar, apakah tidak bisa? Sinar mata pemuda menggembol pedang itu berkilat Kau ingin wakili diriku untuk hantar kematian boleh dikata begitulah Tapi ingin belajar ilmu silat bukanlah suatu pekerjaan Yang bisa diselesaikan di dalam 2-3 hari saja Bukannya Cai Hai bicara besar Ilmu silat semua partai yang ada di seantara dunia Asal akan dapat aku latih satu kali Saja selamanya pasti tak akan dapat Cai Hai lupakan kembali Kau sungguh-sungguh memiliki kepandaian semacam ini Teriak pemuda menggembol pedang itu terkejut bercampur girang Sedikit pun tidak salah Aku rasa masih tak bisa dijalankan Sahub pemuda tersebut dengan sedih sambil menggeleng Bagaimanapun aku tidak dapat melihat kau orang pergi Mewakili aku mati dengan hati lega Ha 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 Soal ini kau boleh legakan hati Karena soal ini adalah atas dasar kemauanku sendiri Apakah akhirnya aku akan mati atau tidak Soal ini tidak bisa diputuskan sedemikian paginya Saking terharunya pemuda menggembol pedang itu Sampai mengucurkan air mat mendadak ia jatuhkan diri berlutut Kemudian menyembah dengan penuh rasa berterima kasih Terima kasih tuan penolong yang suka membantu diriku Eee 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 Tanda seru eee eee Kenapa kau harus Menjalankan penghormatan sedemikian besarnya Pertian kia tak sanggup untuk memikulnya Seru pertian kia dengan gugup dan buru-buru membimbing ia bangun Keselamatan seluruh keluarga ku telah mendapat budi bantuan yang amat besar dari hangtai Soal ini aku tidak usah sungkan-sungkan lagi Karena persoalan ini pun ada sangkut kautnya dengan dirikut titik Eee 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 Benar siapakah nama besar hangtai? Aku bernama Tong Yong Ini tahun berusia 29 tahun Eee 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 Kiranya Tong Heng Kawan, saat ini kau boleh mainkan satu kali ilmu pedang suhumu Agar aku bisa memperhatikan dengan cermat Suhuku dengan mengandalkan ilmu pedang Chiang Leong Piam Hoat Atau ilmu pedang penakluk naga memimpin delapan pedang lainnya Maka dari itu kepandaian silat yang sudah suhu ajarkan kepadaku adalah Kesembilan jurus ilmu pedang penakluk naga itu saja Sekarang kau perhatikanlah baik-baik Aku akan mainkan satu kali di hadapanmu Sembari berkata Dari punggungnya ia mencabut keluar sebilah pedang panjang Terasalah cahaya pedang berkilauan menyilaukan mata Secara samara-samar terasalah hawa dingin menusuk tulang Pedang tersebut benar-benar merupakan sebilah pedang mustika Baheng, harap kau mulai ambil perhatian Seru Tong Yang seraya menggerakkan pedangnya Aku akan mulai berlatih Ahm silakan Demikianlah, Tong Yang lantas gerakan pedangnya Dan mulai memainkan ilmu pedang Chiang Leong Piam Hoatnya Kiranya ilmu pedang penakluk naga ini mengutamakan kecepatan untuk mendesak musuh Perubahan pedang tersebut amat banyak sukar diraba Bahkan memiliki pula suatu daya kekuatan yang matah hebat Benar-benar tidak malu kalau disebut ilmu pedang seorang jagoan kenamaan Sembilan jurus dengan cepat berlalu Tong Yang pun sambil menarik pedangnya mengundurkan diri ke belakang Pek Heng Coba kau lihat bagaimana Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Titik. Aku rasa berlatih dua kali sudah lebih dari cukup. Titik. Tong yang mengangguk, ia pun berturut-turut memainkan ilmu pedang tersebut sebanyak dua kali, kemudian tanyanya lagi kepada Pek Tian Kie. Coba kau lihat bagaimana? Bagus, sudah cukup. Cobakah serahkan pedang itu kepada ku aden akan aku mainkan satu kali di hadapanmu. Bila mana ada kesalahan harapkah suka memberi banyak petunjuk kepada ku. Tong yang lantas memberikan pedang itu kepadanya, kendati begitu di dalam hatinya masih belum percaya penuh jika Pek Tian Kie bisa memainkan ilmu pedangnya cukup hanya dengan menonton dirinya berlatih tiga kali saja. Tetapi Pek Tian Kie pribadi agaknya mempunyai perhitungan yang masak, sambil tertawa ia menerima pedang tersebut kemudian, sambil silangkan pedangnya di depan dada. Tong Heng harap memberi petunjuk. Paheng, silakan. Pek Tian Kie tak banyak bicara lagi, pedangnya disilangkan ke depan dada sebagai jurus pembukaan, setelah itu sejurus demi sejurus ia mainkan ilmu pedang Chiang Liong Kiam Hoa tersebut dengan penuh kekuatan. Tampak cahaya dengan berkilauan memenuhi seluruh hangkasa, angina dingin menekan empat penjuru, hanya di dalam sekejap mata, jurus-jurus ilmu pedang penakluk naga tersebut sudah selesai dilatih. Bagaimana tanyanya kemudian sambil tersenyum? Dengan hati terperanjat dan bergidik Tong Yong berdiri termangu-mangu di samping kalangan, hampir boleh dikata ia tidak mempercayai pada sepasang matanya. Bukan saja Pek Tian Kie berhasil memainkan jurus-jurus ilmu pedang Chiang Liong Kiam Hoa tersebut dengan amat sempurna, bahkan jauh lebih sempurna dari permainan sendiri. Inilah disebabkan karena tenaga dalam yang dimiliki Pek Tian Kie jauh lebih sempurna. Coba kau lihat bagaimana dengan hasil latihanku kembali Pek Tian Kie menegur sambil tertawa. Suuung. Sungguh. Sungguh hebat. Titik. Jauh berada di luar dugaanku, sahutong yang dengan gelgapan saking terkejutnya. Apakah ada kesalahan? Sedikitpun tak ada yang salah, bahkan jauh lebih sempurna daripada permainan siuute sendiri. Ah 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 ah, kau terlalu memuji, bukannya memuji, tapi benar-benar. Kalau begitu kita putuskan demikian saja, aku akan segera pergi mewakili dirimu untuk menyewa rumah aneh tersebut. Terima kasih atas budi pertolongan dari Heng Tai. Tong Heng, kenapa harus mengucapkan? Kata-kata semacam itu. Apakah aku sudah cukup sempurna untuk pergi menyewa rumah aneh itu? Belum. Masih ada beberapa urusan harus kau selesaikan dulu. Masih ada? Coba kau sebutkan urusan apa saja? Aku sendiri pun tidak tahu jelas siapakah majikan dari rumah aneh itu cuma sebelum suhu meninggal, ia pernah memberitahu kepadaku bahwa semisalnya di dunia persilatan muncul sebuah rumah aneh yang hendak disewakan maka kau harus pergi menyewanya, dan di atas pintu bangunan tersebut ada tertepel sebuah plakat yang berisi tentang syarat-syarat menyewa rumah tersebut, yaitu Uang emas seribu tahilara giyoko alok Dan yang ketiga, seorang gadis cantik Dan rumah yang muncul saat ini adalah rumah aneh yang dimaksudkan suhu mukaan Sedikit pun tidak salah, sewaktu suhu menjelang ajalnya ia berkata tiada larangan untuk menyewa rumah tersebut seorang diri Tapi nyatanya setiap tahun rumah tersebut hanya boleh disewa oleh seorang saja Ia masih berkata pula bahwa semua sembilan jagoan pedang dari kolong langit mengetahui jelas persoalan ini Betul, mereka semua tahu persoalan ini, kalau tidak mana mungkin mereka dapat dibunuh mati semua Pek Heng, kau harus ingat betul-betul, sewaktu kau berhasil menemui majikan dari rumah tersebut, maka benda ini harus kau serahkan kepadanya Sembari berkata dari dalam sakunya ia mengambil keluar sebuah bungkusan sutra dan diserahkan ke tangan Pek Tian Kie Seng pemuda Sipek juga menerima bungkusan sutra tersebut, mendadak hatinya bergerak kemudian bergetar keras, karena suatu ingatan sudah berkelebat di dalam benaknya Apakah isi di dalam buntalan sutra ini tak terasa tanyanya? Aku sendiri pun tidak tahu, perlahan-lahan tongong menggeleng Jadi kau sendiri pun tidak apa isi dari benda yang ada di dalam kantong sutra ini? Benar, mengapa bukankah barang ini sudah lama ada di sakumu? Apakah belum pernah memeriksa isi kantong tersebut? Sekali lagi tong yang menggeleng Waktu itu, ketika suhu menyerahkan kantong sutra ini kepadaku beliau tidak mengucapkan sesuatu dan tidak pula beritahu kepadaku apa isi dari kantong ini Ia hanya berkata setelah bertemu muka dengan majikan rumah haneh tersebut maka kantong ini harus diserahkan kepadanya Mendengar perkataan itu Pek Tian Kie merasa hatinya semakin terperanjat Ia merasa benda yang berada di dalam kantong sutra ini pasti suatu benda yang amat penting Titik Kalau tidak tak mungkin urusan dirahasiakan sedemikian rapat Mendadak Agaknya Pek Tian Kie teringat akan sesuatu hal Air mukanya berubah hebat Ia teringat akan dirisin Mokiam Hek Si jagoan pedang ini pun pernah menyimpan semacam barang di dalam istana harta Apakah orang yang dititipkan itu pun merupakan benda semacam kantong sutra ini? Sudah tentu hal ini mempunyai kemungkinan yang sangat besar Kau maksudukan kantong sutra ini harus diserahkan kepada majikan rumah haneh itu Tanya Pek Tian Kie kemudian Benar Kan sutra itu hanya diserahkan kepadanya begitu saja tanpa bicara apa-apa lagi? Benar-benar Oh 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 Sewaktu kau bertemu dengan dirinya Ia akan berkata kepadamu Serahkan sepermembilanmu itu Apa katamu? Sepersembilan Jadi sembilan jagoan pedang dari kolong langit memiliki benda ini? Tidak salah Jikalau pihak lawan tidak mengucapkan kata-kata tersebut kepadamu Maka kau pun tidak perlu serahkan barang ini kepadanya Ehem Aku sudah tahu Pek Tian Kie mengangguk Di samping itu, untuk membuktikan asal usulmu yang benar dalam penyamaranmu sebagai anak murid suhuku Terpaksa pedang penakluk naga Chi yang liong kiam ini harus aku serahkan padamu Pek Tian Kie lantas menerima pedang penakluk naga itu sambil ucapnya Masih ada urusan lain lagi yang belum kau sebutkan sudah tak ada lagi Seluruh persoalan aku serahkan Kepada Heng Tai untuk menyelesaikannya Haaa, 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 kau tidak perlu Sungkan-sungkan lagi Jika dilihat dari tindak tanduk Heng Tai Agaknya baru pertama kali kau orang terjun diri dalam dunia persilatan Benar Tidak aneh kalau kau masih merasa asing terhadap seluruh peristiwa yang terjadi di dalam dunia kanggo Terima kasih, haaa, 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 haaa kan